Banyak studi yang membahas berbagai macam aspek soal audiovisual dan cara komunikasi yang baik. Salah satu yang terkenal adalah Scott Harrell dari Video Enterprise. Ia berkata seperti ini, Kebanyakan pemula melakukan kesalahan dengan mengutamakan hasil kualitas visual yang lebih baik ketimbang kualitas audionya. Padahal, pixelated image dan gambar yang sedikit grainy cenderung lebih mudah diterima daripada kualitas audio yang buruk. Pertanyaannya, apa kamu mau disebut sebagai pemula? Buat sebagian orang, merekam voiceover itu adalah hal yang mudah. Atau paling nggak mereka berpikir kalau merekam suara itu mudah. Semudah mencolokkan microphone ke soundcard, menyalakan DAW, dan menekan tombol rekam. Begitu nggak sih? Tapi buat kami di Inna Voice, jelas nggak gitu. Banyak hal-hal teknis yang harus diperhatikan bahkan sebelum melakukan rekaman. Misalnya, satu, alat rekaman yang dipakai harus oke. Yang kedua, akustik treatment ruangan. Yang ketiga, voice director. Dan yang keempat adalah audio engineer yang bertugas ketika ada sesi perekaman. Nah, terdengar rumit ya? Tapi ya, begitulah faktanya. Kalau kamu ingin hasil voiceover yang benar-benar terbaik untuk proyekmu, kamu harus memastikan hal-hal dasar dari rekaman itu sendiri sudah terpenuhi dengan baik dan benar. Kami di Inna Voice benar-benar memperhatikan berbagai macam aspek tersebut untuk menghasilkan voiceover yang berkualitas. Nggak melulu soal alat rekaman, tapi kami juga memastikan bahwa naskah dari klien harus dibaca tepat sesuai dengan brief yang diberikan dan juga sesuai dengan referensinya. Maka dari itu, kami memiliki voice director profesional yang siap membantu Anda. Selain itu juga ada, di Inna Voice juga dibantu sama audio engineer berpengalaman. Jadi mulai dari nyiapin microphone sampai tahap post produksi seperti editing, mixing, dan mastering juga bisa dilakukan dengan profesional. Jadi kamu semua dipastikan tidak akan mendapatkan hasil rekaman yang abal-abal. Banyak noise, berisik, dan ya istilah kata ya suara yang jelek, kamu nggak bakal dapet itu. Sebaliknya, kalau kamu menggunakan Inna Voice, kamu akan mendapatkan hasil yang clear, bersih, dan profesional. Meskipun kamu menggunakan paket rekaman studio yang termurah yang dimiliki di Inna Voice. Kalau kamu nggak mau rumit dan nggak mau pusing soal alat rekaman, akustik treatment, editing, mixing, mastering, atau apalah, hubungi kami. Ya, kayak kebanyakan klien kami yang sudah pernah bekerja sama dengan kami, sekarang saatnya kamu melakukannya. Dan pastikan, kamu tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh para pemula. Always remember, you deserve better.